Hai teman-teman, di 50 tahun manjala Bobo tahun 2023 lalu, kakak redaksi merayakan hari ulang tahun manjala Bobo secara virtual bersama teman-teman Bobo. Acaranya berlangsung seru loh, mulai dari DIY sampai ada minan tamu spesial. Oh iya, acara ini juga dimeriahkan bersama Piketel, yaitu aplikasi penyedia bacaan untuk segala usia, khususnya anak-anak. Spesial di ulang tahunnya yang ke-50, majalah Bobo juga menerbitkan tiga edisi koleksi terbatas. Mulai dari edisi koleksi pertama yang menampilkan seluruh cergam di majalah Bobo. Edisi koleksi kedua yang menyajikan cerpen dan dongeng pilihan terbaik sepanjang 50 tahun. Dan edisi yang terakhir yang mengajak teman-teman Bobo untuk lebih mengenal keluarga Bobo. Eit, enggak cuma itu, majalah Bobo juga berkolaborasi dengan majalah Mombi, menerbitkan kumpulan aktivitas pilihan untuk anak. Menjual permintaan teman-teman, majalah Bobo juga menghadirkan mencerdai skaus. Ini desain kaos yang pertama, dan ini desain kaos yang kedua. Spesialnya lagi, Bobo juga berkolaborasi dengan Mizoro Jawori menguncurkan Kalung dan Leontir edisi Nirmala. Eh, bentar-bentar. Kok harus meeting sama kakak-kakak redaksi di Solo? Bentar ya. Halo teman-teman, apa kabar? Apa kabar? Sudah lama enggak ketemu? Iya, baik-baik semuanya sih, sehat-sehat. Alhamdulillah. Ini kok tumben sih rame-rame gini lagi, padahal mau ngapain? Kita juga mau merayakan ulang tahun Bobo, kak, disini. Jadi rame-rame gitu. Bobo juga ikut merayakan Hari Anak Nasional 2023 kemarin dengan mengadakan live bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga. Oh iya, live-nya juga berlangsung dari Semarang loh. Sedangkan untuk World Children's Day, Majalah Bobo bekerjasama dengan Garuda Indonesia menyapa teman-teman Bobo di Bandara Soekarno-Hatta. Bersama Garuda Indonesia juga, Majalah Bobo mengadakan kompetisi mewarnai dan menulis cerpen. Kompetisi ini diikuti oleh lebih dari seribu anak loh. Wah, banyak sekali ya. Nah, masih dalam rangkaian kemeriahan ulang tahun Majalah Bobo ke-50 tahun, Bobo juga bekerjasama dengan Yayasan Pulau Imaji dan Erasmus Heist mengadakan pameran Growing Up with Bobo. Karena tinggi semangat teman-teman, Bobo kembali mengadakan pameran bekerjasama dengan Jakarta Content Week di Taman Ismail Marzuki. Lalu Bobo juga hadir di acara Semesta Beku yang diselenggarakan oleh Gramedia. Selain itu, Bobo juga berkunjung ke sekolah-sekolah dalam rangka Bobo Learning Day. Kalau teman-teman, apa karakter favoritmu dari majalah Bobo? Bobo, Okinirmala, Paman Kikuk, atau Bona? Nah, untuk teman-teman yang ingin kenal dekat dengan Okinirmala, Paman Kikuk, Fusin, dan Asta, serta Bona & Friends, sekarang mereka hadir loh di Instagram. Iya, jangan lupa di follow ya. Hai teman-teman, terima kasih sudah ikut memberi warna dalam ulang tahun kelima puluh tahun majalah Bobo. Semoga majalah Bobo selalu menjadi teman bermain dan belajar menemani teman-teman. Selamat ulang tahun Bobo! Selamat ulang tahun majalah Bobo! Semoga selalu menjadi teman bermain dan belajar anak-anak Indonesia. Yeay! Wey, syuting nih syuting. Ulang tahun Bobo, ucapin ulang tahun katanya. Oh sepi tapi ya. Udah di kemana nih? Aduh, siapa nih? Hai, ini kan Ninda. Halo, kan Ninda? Ya, halo, Kofal. Udah di studio belum? Udah, ini udah studio nih. Tuh, udah siap nih syuting. Ya, udah selesai kan? Lah, udah selesai. Ini lampu masih nyala nih tiga. Setnya juga masih belum diberesin. Iya, maksudnya sekalian beresin ya. Tolong beresin. Eh, bagian beresinnya doang nih. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax